Intro Selamat malam Sobat-sobat terkasih di dalam Kristus. Tanpa terasa malam hari ini, kita sudah memasuki hari ke-123 di dalam program Mari Membaca Alkitab GKI Karangsaru. Mari sebelum kita memulai membaca firman Tuhan dan nanti akan mendengarkan renungan yang disampaikan oleh Pendeta Utomo, kita persiapkan hati kita, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk penyertaan dan berkatmu sepanjang hari ini. Kami mohon ampun Bapak untuk semua kesalahan dan dosa yang telah kami lakukan. Kalau sebentar kami akan membaca dan renungkan firmanmu, kami mohon hikmat yang daripadamu saja, agar apa yang kami baca tidak sekedar menjadi bacaan, tetapi bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sertai juga Bapak Pendeta Utomo yang nanti akan memberikan renungan singkat, supaya apa yang disampaikannya bisa menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan. Terima kasih Bapak, dalam namamu kami sudah berdoa dan mencap syukur. Amin. Pada hari ini, firman Tuhan akan diambil dari Masmur pasal 25 ayat 1 sampai dengan Masmur pasal 28 ayat 9 dengan tema Tidak Kenal Rasa Takut. Demikian firman Tuhan. Doa Mohon Ampun dan Perlindungan Dari Daud Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Alahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau tak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat kianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu. Dan ajarlah aku, sebab engkau lah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantinantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan. Sebab semuanya ini sudah ada sejak berbakalah. Dosa-dosa ku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia memimpin orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku. Sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang akan takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan. Sebab ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak. Dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku. Dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku. Dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu. Sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kesujuran kiranya mengawal aku. Sebab aku menantikan engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Dari Daud. Berilah keadilan kepadaku, ya Tuhan. Sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku, ya Tuhan. Dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu. Dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu. Dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang-orang yang berbuat jahat. Dan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah. Lalu berjalan mengelilingi mezbahmu, ya Tuhan. Sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring. Dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu. Dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa. Atau hidupku bersama-sama dengan orang penumpah darah. Yang pada tangannya melekat perbuatan mesum. Dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah penteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku sekalipun, timbul peperangan melawan aku. Dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati baiknya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermasmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang ku sampaikan. Kasianilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firmanmu. Carilah wajahku. Maka wajahmu ku cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadamu. Janganlah menolak hambamu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Jangan membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata, oleh sepep seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku. Sepep telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta, dan orang-orang yang bernafaskan ke laliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan tegukanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Tuhan, perisaiku. Dari Daud. Kepadamu, ya Tuhan, gunung batuku aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap memisuh terhadap aku, aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku, apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang mahal kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, ataupun dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpa dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan. dan perbuatan tangannya. Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Terbucilah Tuhan, karena ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan penting keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan bergatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat malam saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dokter memberitahu Gloria bahwa ia memerlukan pembedahan. Kakak Gloria, Tom, tahu bahwa Gloria merasa takut. Ia ingin memberikan saudaranya itu sesuatu untuk mengurangi rasa takutnya. Tom mendapat ide akan sebuah hadiah yang sempurna. Ia menelpon sebuah toko yang khusus menjual poster film dan foto-foto hitam putih dari film tua. Apakah Anda menjual gambar Worldly Lion dari film The Wizard of Ox? Tanya Tom kepada penjaga toko. Ya, kami menjualnya, jawabnya. Tom pergi ke toko tersebut dan membeli foto itu. Sehari sebelum pembedahan, Tom menemui Gloria di rumah sakit dan memberikannya gambar tersebut. Saya mau kamu menempel gambar ini di dinding di samping tempat tidurmu, kata Tom pada Gloria. Kapanpun kamu mulai merasa takut, saya mau kamu lihat gambar Godly Lion tersebut. Dan ingatlah bahwa Tuhan sudah memberikanmu anugerah keberanian. Kamu tidak perlu takut. Saudara indikasi Tuhan, Raja Daud mengetahui bahwa dengan Tuhan ada di dalam hidupnya, ia tidak perlu takut akan apapun juga. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tulisnya dalam kitab Masmur pasal 27. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Kepercayaan Daud akan kesetiaan Tuhan membuatnya tidak mengenal rasa takut. Dia dapat menghadapi apapun. Ketika Anda merasa khawatir, gelisah atau takut, ingatlah bahwa Tuhan adalah pelita kita dalam kegelapan. Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan keberanian untuk menghadapi apapun yang akan datang hari ini maupun di masa datang. Amin. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih untuk kasih setiamu kepada kami hari ini. Tuhan sudah menyertai sepanjang hari dan malam ini kami ditegukan, diingatkan bahwa kami tidak perlu takut, khawatir akan kehidupan ini karena kami punya Tuhan yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus yang kami puja dan kami sembah. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah keselamatanku. Tuhan terima kasih untuk hari ini dan ketika kami beristirahat, ketika kami melepas lelah di hari ini, ketika kami akan menikmati malam untuk tidur dan bangun esok hari. Kiranya kami senantiasa dikuatkan, kami senantiasa mengalami kelegaan, bahkan kami mengalami kebahagiaan. Karena kami tahu, kami punya Tuhan yang hidup yang mengasihi kami benteng keselamatan bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, saudara. Selamat menikmati kasih Tuhan. Selamat melepas lelah di hari ini. Dan ingat, Tuhan senantiasa beserta kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.